Bermain spateroda itu untuk semua Dan sekarang ini Spateroda sangat populer sekali Di kalangan anak-anak Di sini, di dunia landscape Kita ada beberapa tips Untuk bagaimana cara memperkenalkan Spateroda kepada anak-anak Jadi memperkenalkan Spateroda kanak-anak Paling mudah dengan mengajak mereka Ke rumput dengan fokus Kepada jalan bebek Tips berikutnya adalah menggunakan Keset kamar wendy Keset kamar wendy ini berlaku sebagai Alat friksi dan tepat berhenti Dengan begini, anak-anak bisa bermain Mengiklarasi mana permukaan yang beset Mana yang halus Dan belajar bagaimana mengontrol Kesimukan mereka di atas spateroda Oke, selain daripada keset yang satu lagi adalah Memperkenalkan konsep jatuh Sering-seringlah jatuh Tapi jatuhlah dengan benar Dengan menggunakan Pelindung sipu Pelindung tangan Memperlindung lutut Jatuh merupakan salah satu Kami yang diperlukan Supaya anak-anak lebih pede Ketika bermain spateroda Karena kesuksesan itu Bukan seberapa banyak Anda jatuh Tetapi Seberapa mudah bagi Anda Untuk berdiri kembali Nah, sepatu roda itu Sebenarnya berupakan Olahraga rekreasi Bagi semua Dan semua memiliki kesempatan untuk itu Nah, kalau Anda ingin Mengenangkan sepatu roda Pada anak-anak-anak Kita juga punya Sepatu roda untuk anak-anak Aja sebal lagi Bisa langsung akses Tokopedia Dan pas di situ Silahkan mengetik Dunia MyScape Atau pesitus kita Dan menekan icon paling bawah Untuk melihat Produk-produk ini Di situ Oh iya, sekaligus juga Tolong juga Men-subscribe Kita punya Youtube channel Sehingga Anda bisa ter-update Dengan tips dan triks Bagaimana memperkenal atas Sepatu roda kanak-anak Yow